Halo teman-teman, kali ini saya akan review satu kamera yang menjadi andalan saya dalam mau nyala gitu. Oh, ternyata gak ada baterainya teman-teman. Saya lupa ini, baterainya belum pasang. Oke, nanti kita pasang baterainya. Nah, untuk di dalamnya ini ada slot SD card. Di sini. Saya pakai yang 32GB sendis. Oke, ini dia baterainya. Kebetulan ini sudah ada dapat dua baterai. Baterai yang ORI-E sama baterai yang lokal ya. Ini ada charger-nya juga sama kepala charger sudah ada di paket pembelian. Oke, sekarang kita pasang baterainya. Oke, kita akan lihat sedikit menu-menu yang ada di dalam si kamera light ini. Oke, sudah nyala. Sekarang kita lihat ini dalam kondisi video ya. Oke, ini adalah menu tampilan awal ketika kita membuka. Menu-menunya ada foto, video, kemudian lapse photo, timer. Jadi bisa foto timer. Kemudian timelapse video, loop, ada juga mode burst, menu slow motion, kemudian foto dan video sekaligus. Oke, sekarang kita cek yang video. Untuk pilihan resolusinya, pertama ada 4K, 20 fps. Kemudian 2K, 1920 x 1440, 30 fps. Kemudian Full HD, 60 fps. Ada pilihan bisa 30, bisa 60. Kemudian untuk HD-nya ada tiga pilihan. 30, 60, dan 120 fps. Oke, untuk hasil videonya nanti saya akan tunjukkan. Oke, berikutnya menu foto. Untuk foto, bisa kita lihat resolusi fotonya 10MP sama 16MP. Kemudian untuk image parameternya, shutter-nya bisa di setting auto dan 12 second sampai 20 second. ISO-nya bisa auto, bisa manual. Berikutnya di timelapse video, ini yang sering dipakai aja, saya reviewnya. Ini ada interval dari setengah second sampai 60 second bisa di atur ya. Untuk resolusi, Full HD sampai dengan 4K. Oke, sekarang kembali ke mode video. Kelebihan dari Xiaomi ini, yaitu adanya AES atau Electric Image Stabilization. Dengan adanya fitur ini, maka footage kita akan sedikit lebih stabil daripada yang tidak menggunakan AES. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat hasil.